Intro Shalom saudara, kita kembali mengikuti di Abam masuk episode 415 dari pria usia 28 tahun Salom Om Eras sebelumnya cerita sedikit Om saya tahu Om Eras dari teman saya seorang teman dulu teman saya punya masalah dan dia meminta bantuan saya selaku temannya untuk menjebloskan dia ke penjara dulu teman saya punya masalah dan dia meminta bantuan saya selaku temannya untuk menjebloskan seseorang ke penjara singkat cerita dia akan ditangkap polisi tapi teman saya dapat telepon dari Pak Eras yang menyuruh cabut laporan dan membebaskan yang di penjara itu teman saya info ke saya Pak Eras nyuruh cabut laporan dan saya bilang dalam hati Pak Eras siapa sih emang jadi dia kenal teman temannya minta tolong orang ini untuk menjebloskan seseorang ke penjara begitu di jebloskan saya telepon temannya cabut saja dengan begitu memang saya suka mengajarkan gitu saudara saya sendiri juga di fitnah juga tidak membalas ya walaupun saya memiliki potensi menjebloskan dia dan memperkarakan gak usah diam saja nah kok teman kok sampai teman saya itu begitu takut atau menghormati Pak Eras sehingga singkat cerita akhirnya benar dicabut laporannya saya sebagai temannya yang andil dalam pelaporan itu untuk memasukkan orang tersebut ke penjara merasa kesal sama Pak Eras pada waktu itu Pak karena saya dan teman saya yang lain sudah benar-benar berjuang untuk memasukkan orang itu dalam penjara tapi dengan gampangnya Pak Eras bicara kepada teman saya itu langsung nurut tapi sekarang saya melihat betapa mengasih sekali Pak Eras ini tidak pandang bulu artinya siapapun yang dimasukkan penjara itu saya tidak tahu tidak kenal dekat atau bagaimana ya tapi tidak boleh memasukkan orang ke penjara seiring berjalannya waktu saya melihat perubahan teman saya teman yang memasukkan ke penjara ini ya dan akhirnya saya mulai mengikuti Pak Eras di doa pagi di suara kebenaran dan lain sebagainya pengajaran-pengajaran Pak Eras membuat saya diubahkan Pak dan selalu ingin belajar Pak dan sehingga saya sekarang semakin tahu kebenaran dan saya punya tagline sendiri yaitu SKS standar kerajaan surga wah kenal saya pernah membicarakan juga ini standar kerajaan surga betul ya kalau tidak salah ya yang kalau diartikan itu luas Pak dan saya juga sudah daftar di SETI Kumene Pak namun uang saya buat kuliah habis Pak untuk biaya adat dan lain-lain opung atau kakek saya meninggal kemarin dan saya ada hutang Pak saya bilang sama teman saya saya yakin kuliah ini bisa terbayar dan bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang seperti Pak Eras Gautpakan di kuliah umum 01 April 2022 walaupun saya belum aktif menjadi mahasiswa Pak ya saya sarankan masuk saja kalau kamu tidak ada biaya dan kamu sungguh-sungguh pasti saya akan membantu kamu masuk saja jangan tanya biaya ya oke yang saya mau tanyakan adalah waktu opung kakek saya meninggal tulang saya itu nangis pamannya maksudnya nangis tulang sini paman ya dan manifestnya seperti hari mau dan bukan hanya sekali tapi tiga kali sebelumnya saya mau infokan opung saya ini semacam punya pegangan dulu pernah saya temukan pisau kris nah apakah roh yang ada di tulang itu pegangan yang ada di opung saya atau pegangan tulang saya Pak saya tidak jelas tetapi yang yang pasti tulang kamu ini kerasukan setan entah setannya dari opung entah karena pegangan um kamu ini atau tulang kamu ini tapi jelas ini kuasa kegelapan kuasa kegelapan membuat orang bertindak tidak sopan atau aneh ya yang kedua apa kuburan opung saya banjir pada saat mau dikubur itu tandanya Allah tidak menyertai atau bagaimana Pak ini tidak bisa menjadi tanda dan tidak perlu ya bisa saja tapi kecil kemungkinan demikian pertanyaan saya Pak Eras mohon dijawab dan sehat selalu Pak Eras jangan pulang dulu ke rumah Bapak di surga Pak hehehe saya masih banyak masih butuh banyak pencerahan dan kut-kut Pak Eras yang mengarah kegekalan ini mesti dibantu ya ini nomor teleponnya ya ini orang baik yang harus dibantu kuliahnya oke jadi tadi opung tulangnya atau omnya manifestasi ini pasti kemasukan kuasa gelap entah setan dari opung atau pegangan jimat opung entah pegangan om atau tulangnya ya itu jelas lalu mengenai banjir di kuburan itu tidak terlalu perlu dimasalahkan oke pria usia 31 tahun belum menikah salam om Eras salam om Eras yang saya kasih dan hormati saya mau curhat oh maaf kalau panjang ya om saya sudah mengikuti om Eras mungkin sekitar 7 tahun lebih puji Tuhan mindset saya terhadap dunia perlahan berubah om cara pandang terhadap dunia memang berubah meskipun terkadang ada hal-hal yang mengganggu dan berusaha merusak hubungan dengan Bapak di surga om beberapa kali kita ketemu di lift di toilet dan pintu masuk gereja om Eras dan beberapa kali om menyapa saya dengan panggilan halo nak kadang juga om panggil saya halo sayang gimana kabarnya nak mungkin om lupa karena ada ribuan jemaat om jujur om saya sangat senang dan seperti punya orang tua ketika om Eras menyapa saya saya ditinggal mama wafat sejak masih kecil om SD lalu ditinggal papa wafat sejak saya baru masuk kuliah om saya memiliki hubungan yang buruk dengan papa saya karena dulu papa tidak menginginkan kehadiran saya di dunia karena kelahiran karena kelahiran saya sesuatu yang tidak diharapkan sesuatu yang tidak diharapkan papa saya jadi saat sebelum mama mengandung saya papa dan mama sudah saling berjanji untuk tidak punya anak atau menambah anak lagi karena sudah cukup lalu waktu ketika mama ternyata hamil lagi atau mengandung saya mama ternyata merahasiakannya dan tidak memberitahu papa sampai perut mama membesar dan papa curiga kalau mama hamil lagi hingga akhirnya mama jujur dan membuat papa syok dan seperti tidak menerima hingga akhirnya papa sakit parah dan kehilangan pekerjaannya jadi kelahiran saya sesuatu yang tidak direncanakan mereka jujur om saya kalau ingat cerita ini saya merasa sebagai anak yang membawa sial om tidak kamu jangan pikir begitu ya kamu jangan pikir itu lagi salah Tuhan mengendaki kamu hadir dan kamu hadir untuk menjadi berkat bukan membawa sial manusia bisa berpikir begitu tapi Tuhan tidak kamu harus berpikir seperti Tuhan berpikir gara-gara saya papa sakit dan kehilangan pekerjaan karena sakitnya sehingga mama yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kami hingga akhirnya mama meninggal abang dan kakak lah yang kerja untuk menyekolahkan adiknya dan membantu keluarga om saya terkadang merasa kesepian dan cemburu melihat anak-anak yang punya orang tua yang baik saya sampai bertanya apa rasanya dipeluk ayah karena hubungan saya dengan papa saya dulu tidak dekat om meski satu rumah tapi rasanya dingin papa terlalu keras dan terkadang galak om saya merasa waktu itu tidak menyukai saya saya merasa waktu itu papa tidak menyukai saya terkadang dalam pikiran dalam pikiran saya saya bertanya kenapa ya Tuhan ciptakan saya bukankah papa dan mama tidak papa dan mama dulu tidak tidak mau punya anak lagi kenapa waktu itu mama dan papa tidak gugurin kandungan saya saja Tuhan gugurin kandungan mama saya saja daripada saya harus dilahirkan saya lebih memilih untuk tidak pernah dilahirkan kamu ini orang kamu itu punya luka batin kamu punya luka batin harus disembuhkan kamu punya luka batin saya tegaskan ya kalau Tuhan mau menggugurkan kamu itu gampang tapi Tuhan tidak menggugurkan kamu Tuhan mengendaki kamu hadir di bumi dan Tuhan pasti memiliki rencana yang besar di dalam hidupmu jadi jangan berpikir bodoh lagi kamu nanti akan menjadi pria yang tidak tangguh tidak kuat ini pria ya kamu laki-laki jadi tidak tangguh nanti tidak boleh saya baca terus ya saya belum membaca tulisan ini saya frustasi om di dunia ini apalagi situasi sekarang yang sejak dua tahun belakang ini saya menjadi pengangguran karena saya kena PHK dari tempat kerja karena pengurangan karyawan akibat perusahaan merugi efek pandangan akhirnya sampai sekarang saya belum dapat kerjaan lagi saya seperti frustasi sekali tahun ini dua tahun ini saya jadi merasa tidak enakan sama kakak saya saya merasa jadi beban terkadang muncul di pikiran saya kalau saya ini anak sial om anak yang tidak digendaki kelahirannya dan hanya jadi beban keluarga nyusahin keluarga saja saya merasa down banget belum lagi tekanan dari saudara-saudara dan keluarga besar saya siniran-sindiran mereka karena saya belum menikah dan hanya jadi beban saja saya sungguh merasa gagal om rasanya ingin kabur ke tempat yang jauh dari keluarga tapi saya sendiri tidak punya apa-apa terkadang terkadang muncul pertanyaan di hati saya apakah mengakhiri hidup adalah jalan terbaik namun ada suara di hati saya yang bilang kalau kamu bunuh diri kamu tidak menyelesaikan masalah yang ada kamu binasa di kekekalan dan terpisah dari alas selamanya jujur om saya jadi mengerti kenapa ada banyak orang frustrasi lebih memilih mengakhiri hidupnya saja sungguh om rasanya tertekan itu menyesakkan sekali malu dan merasa menjadi orang yang paling rendah atau berada di titik rendah merasa tidak berguna tapi om saya juga saya juga jadi belajar untuk lebih menghargai orang di sekitar saya saya mengalami hal seperti saya saya menghargai orang di sekitar saya yang mengalami hal yang sama atau kesulitan dan tekanan hidup saya jadi belajar untuk menghormati orang-orang tersebut dan belajar memahami serta mengerti keadaan seseorang meskipun keadaan saya sendiri kacau balo terkadang dalam hati kecil saya saya berharap kalau Tuhan berbelas kasihan walau sedikit saja kepada saya om terkadang saya juga merasa curiga dengan Tuhan seakan-akan Tuhan sangat tidak menyukai diriku terkadang saya merasa curiga kalau-kalau Tuhan tidak peduli dan pilih kasih dengan saya saya terkadang curiga kalau-kalau Tuhan tidak adil kepada saya kan saya tidak pernah mau diciptakan coba ya om pas saya mau diciptakan Tuhan tanya dulu mau gak aku diciptakan saya jawab gak mau tapi om ada lagu om yang berjudul kau berikan firmanmu dan ada liriknya nah lagu ini menekur saya om dan buat saya menekurkan air mata apakah saya ini belum dilepaskan ya om dari kutuk dosa orang tua saya atau nenek moyang saya saya merasa hidup saya aneh om tidak seperti orang lain yang terlihat mudah jalan hidupnya tapi kutbah om mengenai mas mur 73 lagi-lagi menghajar saya nah kutbah saya mengatakan bahwa orang baik kok malah seperti malang ya tapi ternyata menuntun orang itu untuk bisa berkata sekalipun dagingku hatiku habis lenyap gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya om kira-kira apa yang harus saya lakukan bagaimana cara menghadapi keluarga yang terus menyindir saya merendahkan saya om apalagi kalau laik kumpul keluarga sesangat malu dan tertekan saya selalu menghindar kalau kumpul keluarga lebih memilih menyendiri om maukah om doakan saya oh iya om terima kasih untuk khutbah kutbah merah yang selalu mengajar saya dan makasih sudah mengajak kami untuk berdoa bersama tiap pagi om yang menjadi kekuatan kami yang sedang terpuruk saya berdoa semoga om eras panjang umur dijaga malekat-malekat dijauhi dari orang-orang sekitar om yang berniat jahat orang sekitar om yang tidak setia sekitar om yang punya kepentingan pribadi dan malah mengambat injil untuk diberitakan emangnya tahu kamu oke kamu jadi anak saya saja kalau kamu datang ke gereja kamu bisa temuin saya kamu bisa temuin saya kamu kasih tahu saya yang ditolak kelahirannya om kamu saya doakan kamu temuin saya atau nanti saya akan hubungi kamu kamu orang yang dipilih Tuhan kamu merapat ke Tuhan habis-habisan lalu orang merendahkan kamu sedar-rendahnya tetapi kemudian Tuhan akan angkat kamu setinggi-tingginya kau buktikan ucapan saya ini kamu melekat kepada Tuhan sedekat-dekatnya kamu arahkan dirimu kepada Tuhan sedekat-dekatnya seakan-akan kamu akan meninggal dunia gak butuh yang lain dan kamu akan rendahkan orang serendah-rendahnya tapi Tuhan akan angkat kamu setinggi-tingginya ya oke ini ada dua pertanyaan sudah dua pertanyaan ya yang semua berisi kesaksian-kesaksian yang memberkati biar panjang tapi juga memberkati karena kemungkinan orang lain punya masalah yang sama dulu kalau panjang-panjang begini kadang-kadang tidak saya baca lalu saya serahkan konsener tapi sekarang saya baca karena juga bisa menjadi berkat bagi yang lain oke dari wanita usia 53 tahun ini pertanyaan ketiga selalu Pak Eras ada yang saya mau tanyakan perial mimpi saya waktu pagi sekitar jam 3 Desember oh sekitar jam 3 Desember 21 maksudnya dalam mimpi tersebut saya keratakan tamu seorang teman yang kurang lebih dua minggu sebelumnya meninggal dunia saya ajak masuk dalam rumah dia gak mau dan hanya dulu di lantai depan pintu rumah di mimpi tersebut saya teringat kalau dia sudah meninggal saya tanya loh kamu loh kok kamu disini sudah pulang saja ke rumah bapak dia jawab dia belum dapat tempat dan dia minta kepada saya untuk dibelikan minyak angin dan diantarkan ke rumahnya oh ya Pak di mimpi tersebut saya sempat ajak dia untuk berdoa bersama pertanyaan saya apakah ini benar apakah benar ini roh teman saya ataukah iblis yang menyamar sebagai teman saya karena pada mimpi tersebut ada keraguan dalam diri saya sehingga saya sempat menengkingnya dan setelah itu dia hilang ini kalau mimpi ini agak sulit jawab ini apakah iblis atau bukan tetapi kalau kamu tengking dalam nama Yesus dia kabur pasti bukan di pihak Tuhan ya pasti bukan di pihak Tuhan dan bukan temanmu yang sudah bersama dengan bapak di surga dari tulisanmu menunjukkan bahwa temanmu ini mengenal Tuhan dan kamu yakin sudah diterima di rumah bapak ya dua apakah saya harus berikan minyak sesuai permintaannya saya kira tidak perlu tidak perlu tetapi ada baiknya kamu datang ke rumah keluarganya mungkin ada pesan tertentu yang bisa maksud saya mungkin ada sesuatu yang bisa kamu bantu dari keluarga itu apa tidak usah bapak minyak ya tapi sekali lagi kamu bisa datang ke rumah keluarganya kamu tengking dia dia pergi itu bisa roh jahat tapi Tuhan mengizinkan mimpi itu hadir juga mungkin ada pesan ini maksudnya jadi waktu kamu tengking dia keluar itu bisa roh jahat tentu juga bisa tidak tetapi bisa juga ada pesan Tuhan saya tidak berani memastikan semua ini mimpi kok tapi baiknya kamu datang tetap ke rumahnya tidak usah bapak minyak jika ini iblis roh jahat kenapa saya tidak ada rasa takut atau tindihan sebagaimana kalau ada gangguan kuasa gelap ya kuasa gelap datang tidak harus kita tindihan atau takut kan tapi sekali lagi jangan dipastikan mungkin ada pesan Tuhan untuk kamu bisa ya oke beberapa teman menyarankan untuk saya mendoakannya namun saya ragu bukankah orang yang sudah meninggal tidak memerlukan doa lagi ya jangan doakan orang yang sudah meninggal saat ini saya sedang bingung akan apa yang harus saya lakukan mohon pencerahannya tidak usah bingung itu hanya mimpi ya apakah yang kamu temuin itu roh jahat atau bukan tidak terlalu masalah kalau kamu sudah tengking dia lari biasanya kuasa gelap tapi kan ini hanya mimpi namun bisa juga memuat pesan Tuhan maka sebaiknya kamu datang ke keluarga itu dan jangan mendoakan yang sudah meninggal oke pertanyaan keempat dari perempuan usia 27 tahun om eras apa kabar dua tahun lalu saya mengalami anxiety psikosomatis jadi gangguan kekhawatirannya perasaan khawatir-khawatir gitu saya mengalami sensasi melayang dan urat-urat leher kebelakang saya sering sakit dan leher saya bergerak sendiri saya bisa 24 jam tidak tidur padahal saya merem di kasur tapi semua itu sudah saya lalui bahkan dulu saya sempat email Pak Wegnyo menanyakan solusi dan beliau sangat membantu titik balik saya adalah saat saya merasa ditegur bahwa saya anak yang kurang percaya dan ternyata itu adalah orang yang khawatir saya tidak mau um jadi anak yang kurang percaya karena Tuhan nyata dalam hidup saya saya ke dokter banyak dan mereka tidak menemukan masalah apapun padahal waktu itu gejala saya sangat parah hasil tes darah saya semua bagus tapi Tuhan berikan saya hikmat um dengan saya ditegur saudara saya untuk olahraga dan stretching serta sebelum tidur saya selalu memijat tubuh saya dengan olive oil yang saya campur dengan beberapa essential oil ternyata sangat membantu saya ditambah om eras gotba ada kalimat jangan buat skenario ini huruf besar kalimat ini jangan buat skenario jujur um saat saya ensis ensis saya sering memikirkan hal terburuk akan terjadi di hidup saya tapi saya menghina Tuhan jadi saya berjanji untuk stop jika mulai ingin membuat skenario terburuk atas apa yang saya alami um sekarang saya pulih sekitar 60 sampai 70% masalah yang saya alami kadang rasa melayang masih kambu dan leher saya sering sekali saraf-sarafnya seperti ketare um apakah ada masukan dari um yang mungkin bisa saya lakukan oke yang pertama tadi itu sudah bagus sekali stretching itu dan olahraga olahraga sampai tubuhmu teriak istirahatkan aku hmm saya sempat mengalami sulit tidur sebelum covid dan sesudah covid apalagi sudah covid nah saya hampir tiap hari olahraga dan itu membuat saya bisa tidur seumur hidup tidak pernah minum obat tidur tapi sejak covid itu saya sekali dua kali dalam sebulan bisa dua tiga kali minum obat tidur karena besoknya saya mesti pimpin doa saya mesti khutbah waduh berat kalau gak tidur semalaman tapi saya olahraga saya buang kalori 400 atau paling 350 sampai 500 kalori kadang lebih jalan selama satu jam seperempat bisa sampai satu setengah jam atau satu jam paling sedikit 5 sampai 6 kilometer dan saya berenang seminggu bisa sekali tiga kali dua kali ya tiga kali belum tidak tentu dengan olahraga itu luar biasa metabolisme tubuh kita jadi bagus tetapi yang merusak itu pikiran makanya yang kamu dengar dari saya jangan buat skenario lakukan Tuhan itu hidup Tuhan itu nyata kau katakan Tuhan pasti mengontrol mengendalikan segala keadaan jadi jangan kamu memikirkan apa yang tidak perlu kamu pikirkan nak ya kau masih usia 27 tahun kau perempuan kamu juga cantik kau masih memiliki potensi ketemu dengan pria yang baik dan kamu akan menikah tapi jangan memaksa diri untuk menikah kalau kamu belum menikah ini belum ya kayaknya ya belum ya oke kamu doa bersama saya setiap hari dan mendengarkan Truth ID selamat berjuang kamu akan lebih sembuh ke depan kamu orang baik kamu wanita yang baik oke dari seorang ibu rumah tangga usia 54 tahun ya salam pak era saya mau minta masukannya pak saya selama pernikahan saya saya menanggung ekonomi rumah tangga saya sampai anak saya nikah dan punya anak semua tanggungan saya suami tidak pernah membantu sekalipun anak saya menikah dan sekarang saya dengan umur segini usia 54 tahun sudah mulai merasa tidak mampu dengan fisik saya yang makin lama kemakan usia saya sering ribut kalau ribut dia ngusir saya sering ribut kalau ribut dia ngusir catatan pak ngusir catatan pak saya sebatang kara tidak punya keluarga lagi jadi dia saya enaknya saya berusaha untuk tidak ada percerahan dalam rumah tangga suamimu ini tidak berbelas kasihan kejam ini penghasilannya penghasilan saya sebenarnya lumayan tapi ya gitu habis untuk ongkos rumah tangga saya tidak punya tabungan sama sekali saya takut juga bagaimana saya tua nanti kalau saya tidak bekerja suami saya dosa mamon yang amat sangat dan pemalas artinya materialistis tapi pemalas dia pernah bawa semua uang saya tabungan saya dan dia bisa melihat saya bekerja mati-matian tapi dia nyasarian waktunya main hp tidak ada yang lain yang dia kerjakan tapi dia selalu membicarakan firman buset ini berat nih pria begini benar-benar pria yang tidak kenal dirinya masalah yang paling saya tidak kuat saya tidak dapat melayani dia dalam hal hubungan biologi semua bisa saya kuat jalani dia pukul saya dia usir saya dia memanfaatkan saya dengan segala cara tapi hubungan biologi saya tidak mampu maunya sih saya bisa tapi bagaimana pak badan saya saya yang saya rasakan kalau layani dia saya sudah gemetar tapi hubungan biologi saya tidak mampu maunya sih saya bisa tapi bagaimana pak badan saya yang saya rasakan rasanya kalau layani dia saya sudah gemetar saya tersiksa saya tersiksa ya saya tersiksa ya saya selalu membayangkan bagaimana dia kejamnya sama saya pada saat saya harus melayani dia saya tersiksa sekali dalam hal ini untuk yang lain saya bisa lewati walaupun dengan susah payah tapi Tuhan selalu ada buat saya suamimu ini kejam ya dan saya harus katakan jahat ya kamu sabar sebentar ya aduh bapak di dalam surga kami berdoa untuk ibu ini lindungi ibu ini ya bapak beri kekuatan dan kesabaran tolonglah kekasih ini bapak saya mohon kepada bapak di surga memberi kekuatan perlindungan khusus kepada ibu ini bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin ibu tenang ya ibu tenang ya ikuti terus berkemas-kemas bersayama saya pulang ke surga ya Tuhan akan membela ibu Tuhan tidak meninggalkan ibu oke saya kira cukup sampai disini episode ini kita akan lanjutkan di episode yang akan datang jangan lupa mensubscribe turut ID Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati